Oke, balik lagi di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya mau ngasih tahu cara menghubungkan laptop ke TV tanpa kabel. Jadi buat yang belum tahu, kita bisa menghubungkan laptop ke TV atau monitor tanpa menggunakan kabel. TV atau monitornya bisa kita gunakan sebagai layar kedua untuk PC atau laptop. Untuk menghubungkan laptop ke TV tanpa kabel, kita wajib punya alat ini. Ini namanya HDMI Dongle Anycase. Alat ini harganya cuma Rp60.000 saja, bisa dibeli di online marketplace. Link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Kemudian untuk laptopnya bisa dengan laptop apa saja, yang penting OSnya sudah menggunakan Windows 10. Selain Windows 10, sebetulnya Windows 8.1 juga bisa, tapi caranya agak beda. Makanya saya lebih rekomen untuk menggunakan Windows 10 saja, soalnya lebih gampang. Untuk OS yang di bawah Windows 8.1, kayak Windows 8, Windows 7, apalagi Windows XP, udah pasti nggak bisa. Oke, langsung aja kita coba. Pertama, pasang HDMI Dongle Anycase di TV maupun monitor. TV atau monitornya wajib punya colokan HDMI, soalnya alat ini menggunakan port HDMI. Kemudian kita pasang antena Wi-Fi-nya. Lalu kita colokkan kabel USB-nya ke charger HP. Kemudian kita ubah input di TV ke input HDMI tempat kita nyolokin dongle Anycase-nya. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. Kita pencet tombol kecil yang ada di HDMI Anycase, supaya dia pindah ke mode MiraCase. Jadi pastikan mode MiraCase dalam keadaan on. Kemudian kita ke laptop. Di laptop kita buka setting. Kemudian pilih system. Di bagian display, scroll ke bawah. Kemudian pencet tombol connect to a wireless display. Tombol ini letaknya di bawah tulisan multiple display. Jadi kita pencet aja tombolnya. Nanti akan muncul nama Anycase sesuai dengan yang ada di TV. Kita pilih aja device Anycase-nya. Kalau sudah connect ke TV, kita bisa setting apakah ingin dibuat extended atau duplicate. Extended display maksudnya layar laptop kita diperluas dengan display kedua. Sedangkan duplicate maksudnya apa yang muncul di laptop juga akan muncul di TV. Atau dengan kata lain istilahnya mirroring. Lalu, gimana kalau TV yang kita gunakan nggak ada HDMI-nya? Untuk TV yang nggak ada HDMI-nya, contohnya TV tabung, wajib menggunakan alat tambahan namanya HDMI 2AV. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video saya tentang cara mengubah TV tabung menjadi smart TV. Di video itu, saya udah jelasin cara menggunakan HDMI 2AV. Jadi kesimpulannya, dengan cara ini kita bisa menghubungkan laptop ke TV tanpa kabel. Harapannya, dengan adanya tambahan display, kita bisa lebih produktif dalam menjalankan tugas. Dengan dua layar, multitasking jadi lebih mudah, sehingga tugas bisa lebih cepat diselesaikan. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.